Pria Tak Dikenal Pecahkan Kaca Jendela Rutan Aksi teror terjadi di rumah tahanan negara atau rutan kelas 2A Palakaraya. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba datang dan menendang pintu masuk rutan, serta memecahkan kaca jendela kantor dengan menggunakan tangan. Serin pagi 11 April 2022. Dari rekaman CCTV terlihat, seorang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berhenti tepat di depan pintu masuk. Pria itu dan kemudian menendang pintu penjagaan yang terbuat dari plat baja dan memecahkan kaca jendela rutan dengan tangan kosong. Kejadian tersebut berlangsung ketika petugas sedang melaksanakan apel pagi di dalam lingkungan rutan dan kasus perusahaan ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Kaset reskrim Polresta Palakaraya, Kumpul Roni Martius Nababan mengatakan, Setelah menerima laporan, pihaknya datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku datang menggunakan sepeda motor Honda Sonic seorang diri. Saat ini, polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap apa motif pelaku melakukan perusahaan. Ferry Wahyudi untuk Tabekan TV